oke halo apa kabar kembali masih bersama saya emah mudi perastiah di channel youtube otomotif.net nah kemarin ada beberapa subscriber yang nanyain kijang pick up yang jenis kapsul ya ini unit ada di gudang om mudi selamat menikmati selamat menikmati nah kemarin ada beberapa subscriber yang nanyain kijang pick up yang jenis kapsul ya ini unit ada di gudang om mudi selain ada fort ranger ini yang single cabin maupun yang double cabin nah ini kemarin ada beberapa subscriber sempat dulu sempat ada sih kijang seperti ini tapi udah terjual di angka harga kalau gak salah 63 juta nah ini ada lagi warna hitam warnanya keren masih keren banget ya ini tahun 2005 ini dibuka dengan harga 63 juta juga ya tapi tahun 2005 ya ini untuk nego langsung ke nomor yang saya cantupkan di deskripsi atau mungkin bisa telpon ke admin otomotif.net nah seperti itu ini kita lihat ya kita ambil jarak dekat lampunya dia masih bersih bro ini lampunya masih bersih banget dan grill-grillnya dia cuman bedanya di cet warna hitam aja semuanya di dominasi warna hitam kalau ini sih kayak gini ini lecet pemakaian biasa lah ya bro ya ini karena dari tahun 2005 sih ya ini masih keren banget untuk pajaknya dia masih hidup bro pajak masih hidup plat pekan baru kota untuk kaki-kakinya juga masih oke dan ini tipe yang gasoline atau juga orang menyebutnya yang bensin ya tipe bensin nanti kita lihat mesinnya untuk peleknya dia sudah racing nih udah peleknya udah udah racing ya tak deketin bannya juga masih dalam kategori bagus kijang sang jawara ya untuk wipernya nih karet-karetnya juga masih bagus bro nih masih bagus spionnya memang standar kayak gini bahkan dia sudah dipasang nih ada talang airnya seperti ini untuk kaca film sparta pintunya wow masih kaleng ya semua masih kaleng dia bro masih kaleng untuk kaki-kakinya boleh tak liatin masih bagus bersih tuh kaki-kakinya masih bersih dan sudah ada bensirepnya juga ada disini tapi alangkah baiknya nanti kalau mas bro ngambil ini ini dilapis flat bunga aja supaya dia kelihatan lebih kokoh peleknya itu bensirepnya ada disana ini kita lihat dari belakang kalau lecet seperti ini biasa nih bro kan lecet pemakaian stop lampnya juga masih lengkap untuk kelengkapan yang lainnya pajak juga masih hidup ini kita lihat dari sisi sebelah kanan tuh ban-bannya duduk banget bagus untuk dudukannya coba kita lihat di interiornya ini door trimnya dia belum power window masih manual seperti ini dan dia sudah kalau bersihnya cukup bersih banget interiornya ini handle nya cuman head unit kosong kayaknya AC nya juga ini AC nya juga kosong dan boleh kalau mungkin boleh kita lihat di bagian mesin coba kita lihat bagian mesin dan ini dan ini tipe yang gasoline yang premium ini mesinnya aki-akinya kelengkapannya juga cukup begitu lengkap tahun 2005 kering banget mesinnya masih begitu kering harganya 63 juta ya 63 juta itu nego bro nego 63 juta nego boleh kita hidupin ya ini kita hidupin ini langsung hidup ini hidup nih bro cuman karena dia yang bensin jadi suaranya tidak terlalu terdengar banget ya halus banget karena dia bensin tahun 2005 warna hitam premium ini mesin ini sudah pada dihidupin semua dan ini mau dimasukin ke kandangnya masing-masing ini ada veres udah bang ini udah ini mau dimasukin ke kandangnya ya yang minat langsung telepon aja ini kayak kemarin yang ada unit yang pertama itu cuman dua hari langsung dia terjual yang unit yang pertama masih jalan di bawah jalan di bawah jalan ke sana dia ditaruh di depan sana ini unitnya hidup semua nih bro dan ini akan dimasukin ke kandangnya ini ini double cabin itu itu Ford Everest XLT tahun 2004 110 juta ini gak sampai 100 juta ini gak sampai ini flat B terus disebelahnya tahun 2011 111an juta terus disebelahnya mega cabin nah yang disini ini untuk spesial banget ini unit ini ini pesenan dari Pak Thomas Jakarta ini udah kita readykan tadi kita readykan pertama sporing ya sporing habis sporing ya habis sporing dan dibelen juga terus AC kita benahi sampai betul-betul dingin terus bannya kalau ban itu di luar ya di luar ini tak jual sama Pak Thomas di angka 105 juta sampai merah 105 juta tak angkar sampai merah ini tapi tidak semua kondisi unit seperti ini dan tadi udah kita pasang kaca filmnya ini untuk interior udah kita rapi-rapiin semuanya ini ini bersih banget udah ya udah cukup oke jadi tinggal kita berangkat aja ini unit pada hidup ini udah pada mau dimasukin mau disusun ini hidup nih bro yang FRS ini kondisi hidup nih udah ditaruh situ dan itu unit yang disana mengganggu ini gak nah ini ini Tata mau dimasukin karena dia mau parkir semua kesana ya semua unit yang ada di gudang Ubud ini jadi semuanya bisa anego bro dan itu Strada Triton itu Strada Triton tahun 2017 tapi yang 4x2 ini ini yang 4x2 ini 160an tadi kalau gak salah ya atau 159 tadi lupa aku bro ini Bici-bici ini dia sudah pakai bedliner nih bro bagus banget nih itu yang single cabin juga ada disitu lagi tuh nah ini tadi yang tahun 2005 yang unitnya saya bilang unit simpenan harganya tinggi nih bro 4x4 Code Ranger ini tahun 2005 nih nih ini Ubud hidup nih kita hidupkan lampunya ya tuh kan warnanya agak kebiru-biru kayak gitu kayak gitu untuk yang Ipe yang tahun 2005 untuk Everest-nya ini kondisi semua hidup semua nih kondisi mesinnya hidup semua nih ini kondisinya hidup semua nih kondisinya ini hidup semua coba kita hidupin lampunya lampunya hidup itu instrumennya juga pada hidup masih normal semuanya 4x4nya ini tahun 2004 Fort Everest tipe XLT berarti tipe yang paling tinggi dibuka dengan harga 110 juta rupiah dibuka dengan 110 juta rupiah nah ini baru mau disusun diparkirin ya jadi mungkin sampai disini aja dulu bro ya update-nya untuk di gudang Ubudi sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh